Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Al-Mudallas. Bismillahirrahmanirrahim. Ghayra thalika al-hadith. Wa aftalafu fi raddi hadithi man dallas haada tadlis. Wa aduna hadha tadlis lil shuyukhi. Wa huwa an yasif al-mudallisu shaykhahu al-lazi samia minhu al-haditha biwasfin la yu'arafu bihi min ismin wa kunyatin au nasabahu ila qabilatin au baladin au doi'atin wa nahu thalik. Kay yu'iru tariqa ila ma'rifatih. Wa aftalifu al-hadhu fi karaahati hadha al-qismi bاخtilaafi al-qasd al-hamili alayhi. Wa tadlisu al-taswiati wa huwa an yarruya hadithan an shaykhin siqah. Wa thalika al-sikatu yarruihi an dhaifin an siqah. Wa ya'tihi al-mudallisu al-lazi samia al-haditha min al-sikati al-awwal fa yuskitu al-do'ifal ladhi fi s-sanad. Wa yaja'alu al-haditha an shaykhihi siqati an istiqati s-sani bilafzin muhtamil au bilafzin muhtamal. Wa hada asyarru aksamit tadlis. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala berbicara tentang hadith al-mudallas. Hadith al-mudallas adalah hadith yang di dalamnya terdapat seorang mudallis. Seorang mudallis. Jadi al-mudallis dikasarulah lamnya adalah fail, isim failnya. Pelaku tadlis. Sementara al-mudallas adalah nama hadithnya. Hadith al-mudallas yaitu hadith yang di dalamnya terdapat mudallis yang dengannya hadithnya di-do'ifkan atau di-lemahkan. Ta'ib al-tadlis makna globalnya adalah menyamarkan. Dia menyamarkan. Ad-dalas yaitu sesuatu yang tidak jelas. Tadlis bercampur antara sesuatu yang terang dengan sesuatu yang gelap. Tadlis di kalangan para ulama itu secara umum terbagi menjadi dua. Anwa'u tadlis. Yang pertama, tadlis al-isnad. Dan yang kedua, tadlis al-syuyuh. Dan ini macam-macam lagi di bawahnya. Macam-macam lagi di bawahnya. Ada tadlis. Tadlis al-tadlis al-tadlis al-sakaqat. Dan seterusnya. Tadlis syuyuh juga macam-macam. Di antara yang masyur, tadlis al-balad. Cuma dari dua jenis tadlis ini, yang dibahas oleh punilis rahimahullahu ta'ala adalah tiga jenis tadlis. Yang pertama, tadlis al-isnad. Dan ini yang menjadi asal. Kemudian yang kedua, tadlis al-taswiyah. Ya, tadlis al-taswiyah. Kemudian tadlis al-syuyuh. Tadlis, di antara bentuknya adalah tadlis al-isnad. Tadlis al-isnad. Kalau kita mau masukkan, kita masukkan juga di sini. Tadlis al-isnad. Bagaimana wujudnya tadlis al-isnad? Kata beliau, dan sebelumnya tentunya, tadlis ini, hadis al-mudallas ini, termasuk hadis do'if bisababi saktin fil-isnad. Dikarenakan, dia ditolak, dikarenakan adanya rawi yang hilang dalam sanatnya. Dan secara umum, semua hadis-hadis tentunya yang merdut gara-gara saktun fil-isnad, dimanapun mawdi sakatnya, itu alasannya dikarenakan jahalah. Jahalaturrawi al-mahzuf. Tidak diketahuinya majuhulnya rawi yang dihapuskan tersebut. Yang hilang tersebut. Karena itulah dia merdut. Tidak terpenuhi syarat itisalus sanat. Afon. Selain itisalus sanat tentunya, tidak terpenuhi juga apa? Tidak diketahuinya ada ala dan udawad si perawi yang mahzuf tersebut. Yang pertama, bagaimana wujudnya, kata beliau, seorang iskotis misyikhi. Si mudalis ini, dia menggugurkan nama gurunya. Menggugurkan nama gurunya. Menghilangkan. Kemudian, kemudian, dia langsung naik ke guru-gurunya. Naik ke guru-gurunya. Misalnya A, B, C. Si A ini mudalis. Si A ini mudalis. B gurunya, C guru-gurunya. B dihilangkan. Kemudian, dia langsung meriwetkan dari C. Dia langsung meriwetkan dari C. Kalau dia menggunakan haddasana, sami, tu'ah, barona, dan semacamnya, dari si goh, apa kemarin, si goh tasrih bis sama, maka dia kazib. Dia dusta. Sementara si mudalis ini bukan, bukan apa namanya, bukan kazab, bukan pendusta. Maka bagaimana caranya, saya meriwetkan dari guru-guru saya ini, di atas, saya hilangkan guru saya, tapi saya tidak masuk dalam kategori berdusta. Kata beliau, dia pun mendatangkan lafad yang memberikan kesan bahwa dia mendengar langsung dari guru-gurunya. Jadi dia tidak bohong. Jelas suaranya? Internet saya di sini lagi tidak stabil. ada notif sudah dimasuk. Internetnya lagi tidak stabil. Oke. Jelas suaranya. Jelas suaranya. Baik. Sudah ya. Jadi, dia mendatangkan lafad yang muhim bis sama. Lafad ini tidak menunjukkan dia mendengar, tapi juga tidak menunjukkan dia tidak mendengar. Dan lafad iham ini sudah kita sebutkan kemarin apa? Lafad yang berada di pertengahan antara tasrih bis sama dengan lafad apa? Dengan siga yang tasrih biadimis sama. Yaitu tengah-tengah. An, Anna, dan seterusnya kan? An, Anna. Nah inilah lafad yang digunakan oleh mudalis. An fulan. Anna fulanan kawla. Itu kan tidak menunjukkan dia tidak bilang saya tidak mendengar. Dia juga tidak tegas menunjukkan, tidak jelas mengatakan saya mendengar. Jadi tidak dikatakan yak zip. Jelas sampai sini. Kemudian, syaratnya, syarat yang lain, wa huwa qada'a sarahu. A, B, C tadi misalnya. Dipersyaratkan untuk tadilis ini, dia, si A dengan si C, guru dari gurunya, semasa. Semasa. Satu masa. Aw laqiyahu. Atau bahkan mungkin pernah bertemu. Walam yasmak minhu. Namun dia tidak pernah mendengar darinya. Aw samia ghoir wa zalikal hadis. Atau dia mendengar dari gurunya, dari guru-gurunya, beberapa hadis. Karena itulah, tadilis ini, tadilis ini, tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Tidak akan terwujud kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, antara dia dengan guru-gurunya, karena kan gurunya dihilangkan. Antara guru-gurunya, dia dengan guru-gurunya, itu satu masa. Mungkin berjumpa. Bahkan apa? Dia meriwayatkan beberapa hadis, sebagian hadis dari gurunya tersebut. Atau bahkan mungkin banyak hadis, diriwayatkan dari gurunya. Apa? Dari guru-gurunya. Afan, dari guru-gurunya. A dari C ini, satu masa bahkan dia memang berguru dari C. Kemudian yang kedua, dia meriwayatkan dengan lafad yang muhim bis sama. An atau kola. Jelas sampai sini? Maka ini dikatakan tadilis. Kapan tidak terpenuhi satu dari dua ini, maka bukan tadilis. Misalnya, dia satu masa, tapi dia menegaskan bahwa tidak, dia tidak mendengar. Dia tidak mendengar. Tidak memberikan iham. Memang saya tidak mendengar dari guru-guru saya ini. Atau sebaliknya, dia memberikan iham, tapi antara dia dengan guru-gurunya, itu tidak pernah berjumpa. Kalau dia tidak pernah berjumpa, kan langsung dicek dari tarikh, dari sejarah saja, dari wafayat, apa namanya, al-mawalid wal-wafayat. Tahun meninggal gurunya dengan tahun lahir dirinya, dicek, oh langsung ketahuan, sanat nyemukoti, terputus. Itu bukan tadilis kalau seperti itu. Karena tadilis ini, masuk dalam kategori illat, yang kodihah. Apa itu illat kodihah? Tampilan luarnya, bersih. Dalam hal ini, tampilan luarnya, mutasil. Cuma ternyata, ada tadilis di situ. Jelasan bersinnya? Ternyata ada tadilis. Maka, dipersyaratkan antara dia, dengan guru-gurunya, itu, berjumpa, bahkan meriwetkan, dari guru-gurunya tersebut. Kalau tidak, kalau dia tidak berjumpa dengan guru-gurunya, maka itu bukan tadilis. Itu mukoti. Jadi bedakan antara mukoti dengan tadilis. Kalau mukoti, itu namanya saktun zohir. Sakatnya itu zohir. Cuma lihat biografi secara global, langsung ketahuan. Ini mukoti. Jelas, saktunnya zohir. Bukan illat. Tapi kalau tadilis, itu saktunnya kofi. Terputusnya sanatnya itu, terselubung. harus tidak cukup dengan melihat tarikh saja. Tidak cukup dengan melihat tarikh saja. Kenapa? Karena si A dengan si C, si A ini memang pernah berguru kepada si C. Ini gambaran global tentang tadilis al-isnat. Sekarang kita tahrir. Apa itu tadilis ul-isnat? Tadilis ul-isnat disebutkan oleh siapa? Al-Hafid Ibn Hajar, rahimahullah. Definisinya adalah Aiyaruyarrawi Amman Asarahu Aw Laqiyahu Enam Aw Laqiyahu Muhiman Sama'ahu Minhu Ma lam yasma'ahu Minhu Perhatikan tarikh ini. Ini agak sedikit butuh pemahaman. Fon sebentar. Jadi tadilis al-isnat adalah seorang rawi Aiyaruyarrawi seorang rawi meriwayatkan dari siapa? dari asarahu dari orang yang satu asar satu masa dengan dirinya. Ini dia berjumpa. Bahkan Laqiyahu Dia berjumpa dengannya. Perhatikan takbir para ulama ketika dikatakan berjumpa itu bermakna as-sama' Berjumpa ya ini dia mendengar. Jadi jangan dipahami begini. Oh dia kan cuma berjumpa. Bisa jadi cuma ketemu tapi tidak mengambil hadis dari dia. Tidak seperti itu. Jelas sampai sini. Kalimat as-sama' di kalangan para ulama muhaddithin dalam pembahasan ini. Ketika dia mengatakan Fulan Laqiyah Fulanan maka maknanya Samia Bukan cuma berjumpa tapi tidak mendengar. Maka kata Al-Liqa ketika Imam Muslim mengatakan syaratnya adalah Imkanul Liqa yakni Imkanus Sama' Mungkin mendengar. Bukan cuma berjumpa. Jelas sampai sini ya. Jadi yang dimaksud dengan Laqiyahu yakni dia pernah mendengar hadis dari guru tersebut. Jadi dia meriwetkan seorang rawi rawi di sini yang dimaksud adalah Al-Mudallis Al-Mudallis Seorang perawi meriwetkan si perawi mudallis ini meriwetkan dari guru yang semasa dengannya yang semasa dengannya dan dia berjumpa dengannya yakni mendengar hadis darinya. Kemudian dia mengesankan bahwa dia mendengar hadis tersebut dari gurunya padahal malam yasma'un padahal dia tidak pernah mendengar hadis tersebut dari gurunya. Saya kasih dalam bentuk cuntur saja biar jelas definisinya. Jadi tadlis ini dipersyaratkan dalam tadlis bahwa si A tadi jadikan A, B, C B ini gurunya dihilangkan. Kita pinggirkan ini gurunya. Kita sudah pastikan ada sanat yang hilang. Ada rawi yang hilang. Si A dengan si C ini si A ini pernah berguru kepada si C. pernah mendengar hadis-hadis dari C. Bahkan mungkin banyak hadis yang didengar dari C. Cuman khusus untuk hadis yang dia tadlis ini dia tidak pernah mendengarnya. Khusus untuk hadis yang dia tadlis ini dia tidak pernah mendengarnya. Masalah saya datang seorang guru. Kemudian mendengarkan hadis Sohibuhari masalah. Sohibuhari saya dengar dari awal sampai akhir. Tapi di tengah-tengah majlis ada satu majlis di mana saya harus pergi buang air kecil. Sementara guru lanjut bacanya. Saya pun pergi buru-buru buang air kecil setelah itu wuduk setelah itu datang lagi duduk dengar. Saya tanya teman saya berapa hadis yang saya luput tadi yang tidak dengar. Katanya kamu sekitar sepuluh hadis. Sepuluh hadis. Maka lihat Sohibuhari dari awal sampai akhir sekitar 4.900an hadis. Ini perhitungannya. Empat ribuan hadis lebih. Empat ribu hadis saya dengar langsung dari guru saya kecuali sepuluh hadis. Sepuluh hadis ini saya dengar dari teman saya dari guru saya. Berarti suhus untuk sepuluh hadis ini sanat saya nazil dari teman dari guru. Tapi ketika saya ceritakan kepada murid-murid saya saya apa namanya semua hadis saya katakan hadis dan seterusnya pas tiba sepuluh hadis ini saya mengatakan dan semacamnya menggunakan lafat iham sehingga murid saya memahami ya sama semua ini saya dengar padahal untuk sepuluh hadis ini saya tidak dengar dari guru saya saya lewat teman saya itu namanya tadlis jadi si mudal dia memang meriwayatkan makanya ini ilat yang kodihah makanya ketika memeriksa biografi saya guru saya oh memang dia pernah belajar sama guru ini bahkan berapa tahun pasti dia mendengarlah tapi dia tidak tahu ada beberapa hadis yang saya tidak dengar langsung dari guru saya ini namanya tadlis ini namanya tadlis maka syarat tadlis adalah dia pernah sama dari gurunya tapi khusus untuk hadis yang dia tadlis itu dia tidak dengar dari gurunya dia lewat orang lain dia mengatakan wah tanggung sekali masa 5000 hadis cuma kurang 10 hadis saya pakai perantara ah sekalian disamakan aja semuanya cuman supaya saya tidak bohong untuk 10 hadis ini saya mengatakan saya menggunakan misalnya kami berkata kola kola kan menunjukkan tadlis memberikan kesan bahwa saya mendengar langsung padahal tidak maka tadlis intinya adalah dia meriwetkan dari orang yang semasa bahkan dia ada sama kepada guru tersebut namun khusus untuk hadis yang dia tadlis dia tidak dengar dia pakai perantara nah disinilah dia gugurkan perantaranya dia gugurkan perantaranya toh apa namanya dalam hal ini temannya toh saya memang mendengar hadis dari guru saya sehingga orang yang datang belakangan kalau tidak paham tidak ada indikator yang ditemukan dia cuma pandang secara zohir dia akan menganggap bahwa 10 hadis ini dia dengar juga dari gurunya langsung padahal tidak makanya kata beliau disini atau kata alhamdulillah riwayat dari orang yang semasa atau dia berjumpa dengannya ini berjumpa ini intinya dia berjumpa dengannya jadi bukan sekedar satu masa tapi tidak berjumpa tapi semasa dan berjumpa ini mendengar darinya kemudian dia meriwayatkan hadis yang malam yasmau minhu atau kalau mau mungkin lebih jelas takbirnya ini mungkin kita pindahkan ke belakang ya nah gini jadi riwayat seorang rawi dari orang yang dia mendengar darinya namun riwayat yang dia riwayatkan itu dia tidak mendengar untuk hadis tersebut yang ditadlis tidak mendengar dari gurunya namun dia apa muhiman sama'ahu minhu dia memberikan kesan kepada pendengarnya murid-muridnya bahwa dia mendengarnya dari gurunya ini tadlis tadlis isna'at namanya kata beliau rahim jadi jelas gambaran tadlis isna'at intinya tadlis isna'at dipersyaratkan dua syarat yang pertama dia memang meriwayatkan dan punya sama dari guru-gurunya ini perantaranya dihilangkan karena memang dia punya riwayat dari guru-gurunya itu untuk hadis yang dia tadlis kemudian yang kedua syarat yang kedua dia memberikan iham kesan bahwa dia mendengar dan iham inilah yang membuatnya yang membuat maknanya sama seperti makna bahasa tadlis kan menyamarkan orang menyamarkan memberikan kesan kapan tidak ada kesan bukan tadlis namanya kapan misalnya kalau saya sekarang kalau saya sekarang mengatakan qala shikh al-bani rahimahullah qala shikh al-bani rahimahullah semua orang tahu saya tidak ketemu sama shikh al-bani maka ini bukan tadlis kenapa saya tidak memberikan kesan jelasan sampai sini saya tidak memberikan kesan paham ya kalau saya katakan qala shikh bin bas rahimahullah maka ini bukan tadlis kenapa saya tidak memberikan kesan kepada pendengar bahwa saya mendengar langsung dari beliau jelasan sampai sini tapi kalau misalnya saya apa namanya punya guru kemudian saya dengarkan rekamannya pada sebagian pelajaran yang saya tidak dengar langsung dari pelajaran tersebut saya dengar rekamannya semua orang tahu saya berguru sama shikh ini saya ikuti pelajarannya saya punya riwayat dari dirinya tapi untuk kitab ini saya tidak dengar langsung saya pakai rekaman kemudian saya mengatakan qala shikh huna fulan dan fulan beliau berkata demikian demikian maka ini ketika saya memberikan kesan saya mendengar ini namanya tadlis namanya tadlis jelasan sampai sini kenapa karena saya memang berguru kepadanya asalnya cuman khus untuk kalam ini untuk kitab ini saya tidak dengar langsung jelasan sampai sini ini namanya tadlis dan mereka berbeda pendapat ya ini para ulama berbeda pendapat mengenai ditolaknya hadis yang melakukan tadlis semacam ini apakah ditolak tadlis semacam ini atau tidak jadi hadis yang didalamnya terdapat tadlis apakah ditolak atau tidak ditolak hadis yang didalamnya terdapat tadlis itu hukumnya hukum asalnya merdud ditolak ditolak jelasan sampai sampai kapan diterima sampai datang tasrih bis sama tasrih bis sama apa penegasan bahwa dia mendengar terserah mau pakai kata apa samitu akhbaroni atau hadesani atau amba'ani kalau berbicara tentang hadis mutakadimin ya di kalam mutakadimin amba'ani maka itu masuk dalam tasrih bis sama jadi tadlisul isnat ini hanya bisa diterima kalau dia menggunakan si mudalis ini maksudnya menggunakan lafat tasrih bis sama untuk hadis tersebut perhatikan untuk hadis tersebut makanya butuh dicari jalan-jalan di takhriz hadisnya dikumpulkan semua jalan-jalan periwayatannya karena bisa jadi si mudalis ini ketika pakai an di satu jalan saja tapi di jalan lain mungkin ada di satu majelis mungkin di majelis lain dia pernah menggunakan haddasana atau semacamnya kalau kedapatan setelah di takhriz hadisnya kedapatan di jalan lain beliau menggunakan si mudalis menggunakan si goh tasrih bis sama untuk hadis yang sama bukan hadis yang berbeda untuk hadis yang sama ini perlu diperhatikan untuk hadis yang sama jadi kita ada hadis A masalah kita takhriz hadisnya kumpulkan semua jalan-jalannya kemudian kedapatan oh ini si fulan mudalis pakai an ini berarti tadlis isnat tapi kita kumpulkan takhriz hadisnya ternyata di sebagian jalan atau di beberapa jalan kita temukan si fulan mudalis ini mengatakan haddasana fulan atau akhbarona fulan maka sudah berarti hadis ini aman tadlisnya aman tadlisnya diterima jadi kata an disitu sudah ditutupi dengan kata haddasana di riwayat yang lain maka untuk hadis ini diterima sudah tidak ditolak lagi kenapa? karena tadlisnya sudah aman sudah ada tasri bersama di hadis yang lain apa di jalan yang lain jelas sampai sini jadi untuk menangani hadis tadlis ini adalah dengan cara takhrijul hadis kemudian kita cari apakah ada tasri bersama di jalan yang lain kita tidak berbicara hadis yang lain karena sebagaimana tadi asalnya si A dengan si C ini atau si A ini meriwayatkan dari si C maka jangan begini misalnya hadis A hadis A fulan mudalis pakaian sudah ditolak kita takhrij hadisnya ini takhrij hadis A ini di semua jalan-jalannya di semua tabakat ini semuanya si mudalis pakaian sudah ini hadis A berarti tidak ada tasri bersama kita periksa hadis B hadis B matannya beda matannya beda kemudian di hadis B ini kita dapati si fulan yang di jalan di hadis A tadi si mudalis tadi menggunakan haddasana an fulan dari guru yang sama tadi di hadis yang pertama hadis A tidak boleh kita menggunakan tahdis di hadis B untuk menyatakan oh kalau begitu tahdisnya dia annya dia di hadis A itu bersambung kenapa? karena di hadis B dia sudah menggunakan haddasana dari gurunya tidak boleh jelas sampai sini tidak boleh kenapa? karena sudah berlalu bahwa memang si mudalis ini punya riwayat dari gurunya jadi untuk hadis yang B ini mungkin dia mendengar secara langsung tapi hadis A mana buktinya dia mendengar secara langsung? tidak ada tidak ada dari semua jalan-jalan maka kita katakan tadlisul isnat an-anahnya mudalis an-anah dari mudalis hanya bisa diterima kalau dia yusorrihu bis sama mentasrih bis sama di di jalan di hadis itu saja tidak ada urusan dengan hadis yang lain tidak ada urusan di hadis yang lain hadis lain dia mau pakai haddasana aman terserah tapi untuk di hadis ini selama tidak ada terserah bis sama di jalan-jalannya maka apa? tidak diterima tadlisnya hadisnya ditolak atau yutawak kohufidit sampai datang terserah bis bis sama jelas sampai sini ya nah disini inti dari tadlis ini tentunya kita harus tahu siapa-siapa itu mudalis nah ini pembahasannya tempat lain cukup panjang lebar yang masyur dalam tadlis ini karena kan yang masyur di kalangan mutakhirin dalam masalah nama-nama rawi yang mudalis ini kan nama-namanya orang-orangnya sudah jelas tidak ada mudalis baru itu untuk hadis nabawi maksudnya tidak ada mudalis baru datang belakang tidak sudah selesai semua dibukukan nama-nama mudalis yang paling masyur tentunya di kalangan mutakhirin adalah tabakat mudalisinnya Al-Havid Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala dimana beliau membagi tabakatul mudalisin menjadi lima tabakat menjadi lima tabakat tabakat yang pertama rawi-rawi yang walaupun dia pakaian tetap diterima hadisnya tetap diterima hadisnya kenapa? karena tadlis dia jarang jarang sekali melakukan tadlis tapi dia mudalis tapi jarang sekali melakukan tadlis yang seperti ini tadlisnya mudalis ini walaupun dia pakai an tetap diterima sampai ada bukti yang menunjukkan dia terputus jadi hukum asalnya mutasil sampai ada delil yang menunjukkan dia mentadlis hadis ini tabakat 2 dengan tabakat 3 nah ini tabakat 2 tabakat 3 hukum asalnya ditolak sampai ada 1 dengan 2 1 dengan 2 itu masih diterima tabakat 1 dengan tabakat 2 hukum asalnya mutasil anahnya mudalis di tabakat 1 dengan 2 itu hukum asalnya mutasil sampai datang bukti sebaliknya bahwa mungkati seperti misalnya tabakat pertama imam malik rahimahullah sufian ibnu yayna rahimahullah ini semua dikategorikan mudalis tingkat 1 atau tingkat 2 oleh alhabat ibnu hajar rahimahullah asalnya diterima 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 walaupun dia pakaian yang kita bicarakan tadi adalah tabakat 3 dan 4 tabakat 3 dan keempat ini adalah rawi-rawi mudalis yang banyak melakukan tadlis statusnya adalah hukum asal riwayat mudalis tabakat 3 dan keempat itu hukum asalnya ditolak sampai datang penjelasan bahwa dia mendengar di jalan lain hadis tersebut tabakat kelima ini adalah mudalis plus doif kalau 3 dan keempat mudalis sikoh atau suduk tabakat yang terakhir yang kelima dia selain mudalis dia juga doif jadi kalaupun dia mentas ribis sama tetap dia doif tidak berpengaruh ala kulihal itu nama-namanya bisa diruj tabakat 3 dan keempat seperti qutada rahimahullah ta'ala siapa lagi abu ishaq as-sabi'i kemudian ala amash ini rawi-rawi yang dikategorikan tabakat 3 dan keempat oleh al-hafad ibn hajir rahimahullah yang ditolak tadlisnya sampai dia mentas ribis sama nah kalau di tabakat yang kelima disebutkan contohnya seperti abdullabin lahiyah rahimahullah ta'ala sebagian menyebutkan beliau mudalis sekaligus beliau doif dalam riwayat doif dalam riwayat ini berkenaan dengan tadlis al-isnat jelas ya jadi kesimpulan apa hukum tadlis isnat jadi sebelumnya kita harus tahu dulu siapa-siapa rawi-rawi yang mudalis ini supaya kalau ketemu di tengah sana ini fullan mudalis dia pakai an ya sudah sementara kita tawakuf bagaimana caranya tahrik dulu hadis ini cari jalan-jalan kumpulkan semua jalan-jalannya siapa tahu di sebagian riwayat dia mentas ribis sama kalau kedapatan dia dapat tas ribis sama maka diterima hadisnya dianggap mutasil maksudnya ini tapi kalau tidak ada maka dianggap mungkati jadi tadlis isnat beliau sampai sini maka hukum tadlis isnat adalah mardud atau minimal yutawakafu fihi tidak diterima tawakuf padanya sampai datang tas ribis sama di riwayat yang lain di hadis yang sama baik ini selesai tadlis al-isnat kemudian yang kedua tadlis al-taswiyah tadlis al-taswiyah taswiyah artinya meluruskan menyamakan sawwa ya kan menyamakan meluruskan bagaimana bentuknya kata beliau rahimahullahu ta'ala wa huwa ayyasifal mudallisu shaykhahu alladhi sami'aminhu yakni seorang mudallis mensifati gurunya eh afan ini tadlis syuyuh ya tadlis taswiyah di halaman berikutnya kita lompat dulu jangan tadlis syuyuh dulu karena ini masih bagian daripada tadlis uttaswiyah kata beliau wa tadlis uttaswiyah adalah ayyarwi ahadisan seorang rawi si mudallis ini perrawi yang mudallis meriwayatkan sebuah hadis dari shaykhun sikoh dari guru yang sikoh kemudian sikoh ini gurunya yang sikoh ini yarwihi amda'if meriwayatkan dari guru yang do'if ansikoh dari guru yang sikoh jadi dia mudallis meriwayatkan dari sikoh sikoh ini dari yang do'if do'if ini dari sikoh faya'til mudallis datanglah mudallis ini alladhi samia al-hadis minas sikotil awal yang mendengarkan hadis dari sikoh yang pertama dia lihat sanatnya guru saya sikoh guru-gurunya do'if guru-gurunya di atas sikoh ini kok tanggung banget ini ada do'if di tengah-tengah akhirnya apa? dia luruskan dia bersihkan sanatnya apa yang dilakukan? wayus ke do'if dia guburkan do'if di tengah-tengah ini alladhi fissanat wayaja'alul hadis ansikhi his sikoh ansikotil sani bilabzin muhtamal langsung dia dia sambung sanatnya sikoh yang pertama langsung ke sikoh yang kedua yang do'if tadi dilankan di tengah-tengah dan dia menggunakan lafad yang muhtamal menggunakan lafad yang muhtamal kenapa muhtamal? baik ini sempat hilang 5 menit semuanya seperti itu? Erwin? ada sempat hilang? sempat hilang? di ana lancar dari tadi usad di ana lancar dari tadi dari awal berarti di ihwan ini aja internetnya mungkin berarti ihwan ini aja ya baik Narji jadi sekali lagi ketika mudalis datang melihat sanat seperti ini sanat tanggung ceritanya sikoh do'if sikoh ini ngapain do'if di tengah-tengah dihilangkan langsung diriwayatkan dari sikoh yang pertama langsung ke sikoh yang kedua dengan lafad yang muhtamal karena kalau lafad haddasana bohong dia dan dia bukan dia bukan kezab dia hanya mudalis bukan pendusta ya maka dia pun menggunakan lafad yang muhtamal bisa ma'ak jelasan disini baik disini ada satu satu hal yang kurang yang beliau tidak disebutkan walaupun ini ma'ruf mungkin beliau tidak sebutkan karena ma'rufnya supaya tadlis tasuya ini dalam tanda kutip sempurna tersembunyinya itu dipersyaratkan sikoh yang pertama itu pernah meriwayatkan dari sikoh yang kedua jelasan disini sama seperti tadlis isnat tadi dipersyaratkan untuk tadlis tasuya sikoh yang pertama pernah meriwayatkan dari sikoh yang kedua kenapa? karena kalau ketika diperiksa biografi sikoh pertama tidak pernah meriwayatkan dari sikoh yang kedua langsung kedetek dong oh ini mungkoti kalau begitu tidak berhasil tadlisnya kan begitu ya karena langsung ketahuan terputus modalis ini kan dia ingin menggugur kayak yang do'if tapi tidak mau ketahuan bahwa ini mungkoti ini mungkoti maka caranya apa? dia harus pastikan dulu sikoh yang pertama pernah mendengar riwayat dari sikoh yang kedua sehingga orang ketika tidak tahu permasalahan dia cek sanatnya oh ini bersih sikoh pertama kan memang murid dari sikoh yang kedua dia tidak tahu ada do'if di tengah-tengah jelasan bahwa ini karena itulah definisi yang paling ringkas untuk tadlis ataswiyah ini penjabarnya kayak tadi di kitab ya tapi kalau kita mau definisikan sederhanakan definisinya adalah isqotu isqotu al-do'if bayna siqotain laqiyah ahaduhuma al-akhar tadlis taswiyah adalah isqotu al-do'if menggugurkan riwayi do'if bayna siqotain diantara dua riwayi yang sikoh dimana dua orang yang sikoh ini laqiyah ingat makna laqiyah apa? sami'ah dimana dua sikoh ini mendengar ya ini si murid si A ini sikoh yang pertama pernah bertemu ya ini ber apa mendengar dari gurunya dari sikoh yang kedua ya jadinya kan sempurna tersembunyinya makanya tadlis taswiyah ilad ilad yang kodihah kenapa? karena tampilan luarnya mutasil kenapa? sikoh pertama memang murid dari sikoh yang kedua cuman khusus untuk hadis ini dia pakai perantara khusus untuk hadis ini di hadis yang lain mungkin dia langsung meriwetkan dari sikoh yang kedua itu iya ditemukan di hadis yang lain dia meriwetkan secara langsung diperiksa biografinya si sikoh A cek siapa nama-nama gurunya misalnya kita cek ke tahdibul kamal tahdibul kamal al-mizzi rahimahullah punya ihtimam besar menyebutkan siapa guru-guru dari setiap rawi yang disebut kita cek sikoh yang pertama cek rawaan meriwetkan dari dicek oh kedapatan ada namanya si sikoh yang kedua disini berarti betul dia gurunya kita pindah ke biografi gurunya sikoh dua sikoh yang kedua kita cek rawaan hu di daftar murid-muridnya oh ada sikoh yang pertama berarti betul sikoh satu dengan sikoh dua guru dan murid betul iya di kebanyakan hadis iya tapi khusus untuk tadilis ini dia pakai perantara kebetulan perantaranya do'if datang muridnya sikoh satu ini sikoh satu datang muridnya dia lihat oh ini ada do'if di tengah-tengah ini nanggung di taswiyah sanatnya dijadikan bersih semuanya jelasnya diratakan supaya sikoh semuanya nah ini tadilis ataswiyah yang masyur melakukan tadilis ataswiyah ini ada dua orang yang masyur disebutkan oleh para ulama ini teman-teman yang lain jelas ya jadi kemungkinan terputus di internet nyantung ada dua perawi yang masyur ini mudah sekali dihafal namanya kenapa? karena nama bapaknya yang satu itu menjadi nama untuk yang kedua yang pertama namanya Baqiyah apa namanya Al-Walid Baqiyah Ibn Al-Walid Baqiyah Ibn Al-Walid yang kedua Al-Walid bin Muslim Baqiyah Ibn Al-Walid dan yang kedua Al-Walid bin Muslim Al-Walid bin Muslim ini sering meriwetkan dari beliau murid dari Al-Awzai Imam Al-Awzai Abdurrahman bin Amr Rahimahullah Al-Awzai Al-Awzai meriwetkan dari roi yang do'if roi yang do'if dari roi yang sikoh Al-Awzai Rahimahullah Imam dan kebetulan Al-Awzai pernah meriwetkan dari sikoh yang kedua ini maka apa? datanglah Al-Walid bin Muslim dia gugurkan gurunya Al-Awzai di hadis ini dia gugurkan apa? gurunya yang do'if ini Al-Awzai di sanat ini sehingga dia pun seakan-akan sanat yang bersambung 6 Baqiyah Ibn Al-Walid dan Al-Walid bin Muslim kalau dapat dua orang ini dalam sanat Rahimahumallahu ta'ala perlu kehati-hatian 6 kata beliau Rahimahullahu ta'ala kata Ibn Al-Mibrit Rahimahullah wahada asyarru aqsamit tadlis ini tadlis yang paling buruk jelas ya kenapa tadlis yang paling buruk karena ini lebih sulit lagi keteksi dibandingkan tadlis isnat yang tadi tadlis isnat kan yang digugurkan gurunya ini yang digugurkan guru-gurunya lebih sulit di deteksi jelas sampai sini lebih lebih terselubung lagi tadlisnya makanya lebih jelek ini sisi yang pertama kenapa dia lebih jelek karena tadlisnya lebih terselubung lagi yang kedua yang kedua kenapa dia lebih jelek karena orang ketika melihat tadlis atas suya seperti ini yang dituduh adalah gurunya bukan dianya gurunya karena kan yang rawi yang hilang antara gurunya psiko satu dengan psiko yang kedua tiba-tiba ada sanat yang hilang di tengah-tengah maka siapa yang pertama kali terdakwa dalam tanda kutip siapa yang pertama kali tertuduh ya gurunya padahal gurunya tidak salah apa-apa yang salah muridnya maka karena itulah banyak ulama atau ada sebagian yang mengatakan ini diantara bentuk al-walid bin muslim ini jeleknya riwayatnya adalah dia merusak hadis-hadis gurunya ala uza'i rahimahullah orang berfikir ala uza'i yang melakukan tadlis padahal bukan padahal bu bukan jelas sampai sini dan ini tadlis taswiyah dalam tanda kutip bisa merusak hadis-hadis gurunya bisa mencoreng nama baik gurunya makanya tadlis taswiyah ini lebih buruk dibandingkan tadlis al-i senat bagaimana hukum tadlis taswiyah tadlis al-taswiyah sama seperti tadlis al-i senat hukum asalnya mungkoti ditolak yutawak kaufihi sampai datang tasrih bis sama sampai datang tasrih bis sama ingat di jalan lain hadis itu kita tidak berbicara tentang hadis lain karena ingat dalam tadlis itu asalnya si mudalis sama gurunya memang meriwayatkan cuman khus untuk hadis ini dia tidak dengar jelas maka kita katakan untuk tadlis taswiyah riwayatnya ditolak riwayatnya ditolak dianggap mungkoti asalnya yutawak kaufihi sampai datang tasrih bis sama di jalan lain untuk hadis ini di jalan lain untuk hadis ini cuman bedanya dengan tadlis senat untuk tadlis taswiyah dipersyaratkan tasrih bis sama di dua tabakot ya dua tabakot jadi kalau misalnya kita alwalid bin muslim ya an alawza'i an syekhi masalah dari gurunya apa namanya atau ansi qatin eh an do'if ya afwan an do'ifin ansi qatin baik begini gambaran sanatnya maka tadlis atas syu ini tidak diterima sampai dia menggunakan tasrih bis sama di dua tempat di sini yang pertama ya saya kasih dalam kurung saja misalnya haddasana dan di tempat yang kedua di sini nah ini membedakan dengan tadlis isnat kalau tadlis isnat kan cukup di sini doang yang dicari haddasana kalau tadlis taswiyah tidak boleh kapan di sini pakai haddasana tapi kalau di sini tetap pakai an maka tetap ditolak tetap ditolak atau di sini pakai an tapi di sini pakai haddasana juga tetap ditolak harus dua-duanya pakai tasrih bis sama haddasana sami itu akhbar nah terserah yang ben tasrih bis sama di dua tempat barulah tadlis taswiyah diterima bahkan sebagian ulama lebih ketat lagi mengatakan harus pakai tasrih bis sama sampai akhir sampai di sahabat harus di sini juga pakai harus di atasnya lagi misalnya an fulan dari gurunya di sini juga di persyaratkan harus pakai haddasana terus sampai nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian mempersyaratkan seperti itu kapan cuma di dua ini saja tetap ditolak harus semuanya ini pendapat sebagian ulama dalam tadlis taswiyah mengapa? karena kalau dia melakukan tadlis di sini menggugurkan gurunya yang do'if di sini dia bisa juga melakukan hal yang sama di atas ditobakat atas nanti kalau di atas-atas dia dapatkan do'if kemudian sikwa sama sikwa meriwetkan dia bisa saja menggugurkan lagi bisa saja ada ihtimal seperti itu karena itulah pendapat yang kedua mengatakan dipersyaratkan tasrih bis sama di semua sanat apa di semua sigo tahammul setelahnya sampai nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun pendapat yang masyur pendapat jumhur hanya mempersyaratkan pada dua tempat ini saja ini sudah aman ya wallahu alam bis sawab ini tadlis atas suyah baik sudah ya ini tadlis atas sakat tidak usah ya kita perlu bahas sekarang bentuk tadlis yang ketiga tadlis asyuyuh tadlis apa asyuyuh tadlis syuyuh ini definisinya kata beliau disebutkan di sini jadi untuk tadlis syuyuh dia hanya menyamarkan gurunya dia tidak menghilangkan rawi dalam sanat jadi sanatnya tidak ada yang hilang beda dengan tadlis isnat untuk tadlis syuyuh ini tidak ada sanat yang hilang cuman gurunya gurunya dia sebut gurunya dengan sesuatu yang tidak masyur misalnya gurunya terkenal pakai nama dia pakai kan kunyah disebut kunyahnya gurunya terkenal dengan kunyah dia sebut nisbahnya pokoknya intinya bagaimana guru saya tidak dikenal sama orang nanti kita sebutkan alasannya kata beliau tadlis il isnat kata beliau waduna hadha tadli waduna hadha at tadlis li syuyuh di bawah derajat tadlis isnat adalah tadlis syuyuh iya jelas di bawahnya karena kan tidak ada sanat yang hilang tidak ada rawi yang hilang jadi ini lebih ringan walaupun tetap kurang tidak bagus kata beliau tadlis asyuyuh adalah wahuwa ayyasifal mudallisu syaykhahu seorang mudallis mensifati gurunya alladzis sami aminhul hadis yang dia mendengar darinya biwasfin layu'rafubihi dia mensifati gurunya dengan apa sifat yang gurunya tidak dikenal dengannya minismin apakah berupa nama jadi disebut namanya padahal yang terkenal kunyah dan nisbahnya wakuniyatin atau disebut kunyahnya padahal yang terkenal namanya awunasabahu ila qabilatin atau dinisbahkan kepada qabila tertentu padahal dia terkenal pakai nama dan apa namanya kunyah awbaladin atau kekuatan tertentu awdoyatin wanahwi dhalik dan semacamnya kayyu'iru tariqa ila ma'rifati agar mempersulit orang untuk mengenal siapa gurunya ini siapa gurunya baik masalah sebelum kita lanjut ini akan lebih mudah dipahami kalau kita tahu apa motifnya kata beliau wa yakhtaliful halu fikarau hati hadal qismi dan tentang dibencinya makruh dimakruhkannya ini dibencinya tadlis syuyuh itu berbeda kondisinya tergantung apa bihtilafil qasdil hamil alihi tergantung apa niat dia melakukan tadlis syuyuh nah begini motif seorang mudah lis melakukan tadlis syuyuh kalau ini kan tadi tadlis syuyuh sama tadlis apa taswiyah motifnya jelas motifnya jelas dia ingin dia ingin agar hadisnya diterima jelas sampai sini dia ingin agar hadisnya diterima nah makanya kalau tadlis taswiyah jelas niatnya apa dia ingin hadisnya diterima dia bersihkan doif dihilangkan yang doif tadlis syuyuh motifnya apa ya macam-macam motifnya ya yang pertama ya tadi bisa jadi alasannya kayak tadi juga ya perantaranya adalah doif maka dihilangkan jelas sampai sini tapi kan yang hilang adalah gurunya dia kalau tadlis syuyuh tadlis taswiyah guru-gurunya yang hilang jadi untuk tadlis syuyuh dengan tadlis taswiyah tujuan umumnya motif umumnya satu ya apa motif umumnya sama yaitu ingin sanatnya diterima karena kalau ketahuan yang dihilangkan oh ternyata doif ditolak jadinya walaupun ada motif-motif yang lain dari tadlis syuyuh isnat atau tadlis apa tadlis syuyuh isnat ya motif-motif yang lain misalnya karena gurunya ini ya tadi teman belajar ini kan dari seribu hadis yang saya dengar cuma sepuluh yang saya lewat teman saya dari guru saya apa namanya tanggung lah gitu ya kan masa meriwetkan kepada teman belajar apalagi umurnya lebih muda daripada saya ya sudah saya hilangkan saja dia saya langsung meriwetkan dari guru saya ini alasannya karena mungkin teman belajar atau apa namanya mungkin lebih usianya lebih muda mungkin dibandingkan dia apalagi tujuan yang lain tujuan lain adalah untuk mendapatkan sanat yang ali masa semua saya merewetkan dari guru saya sepuluh hadis lewat teman saya berarti kan nazil satu tebakot untuk sepuluh hadis ini sudah lah dihilangkan saja dia ingin tetap sanatnya ali tetap sanatnya ali nah ini beberapa motif seorang melakukan tadlis syuyuh kalau tadlis syuyuh motifnya jelas dia ingin diterima sanatnya nah sekarang tadlis syuyuh apa sih motifnya orang melakukan tadlis syuyuh yang pertama motif yang diatas juga bisa berlaku disini misalnya gurunya ini terkenal doif terkenal doif dan nama gurunya ditahu oleh semua orang maka apa dia tidak mau ketahuan gurunya dia merewetkan dari gurunya yang doif ini dia pun kalau misalnya gurunya masalahnya kuniahnya Abu Zaid masalah Abu Zaid dia punya nama Zaid dia juga punya nama dia punya nama anak Zaid dia juga punya nama Ali anaknya Ali maka kuniahnya dua Abu Ali yang masyur misalnya Abu Zaid kemudian namanya adalah misalnya Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Usman Masalah Al-Basri Nazil Al-Yaman dan dia dari sisi apa namanya dari sisi Nisbat Fikhiya misalnya dikatakan Ash-Shafi'i jelas ya gurunya dikenal dengan nama Muhammad bin Hasan Al-Basri misalnya dan gurunya Do'if kalau saya sebut nama guru saya ini langsung ketahuan Do'if bagaimana caranya saya pakai kuniah saja saya katakan sami itu atau haddasana Abu Zaid Abu Zaid Abu Zaid Al-Basri masalah atau Abu Zaid Al-Yamani karena kan bisa juga dinisbatkan ke Yaman kalau dia nazil ya kan disitu atau yang lain lah atau Abu Zaid Muhammad bin Usman langsung dinisbatkan ke kakeknya dia tidak sebut Hasan Abu Zaid Muhammad bin Usman Ash-Shafi'i masalah pokoknya bagaimana supaya tidak dikenal ini yang pertama tujuan yang pertama adalah karena gurunya Do'if maka dia sembunyikan walaupun tentunya hasilnya tidak 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 jadi lebih baik karena yang asalnya Do'if berubah jadi Majuhul dicari di buku-buku biografi tidak ketemu nama gurunya jadinya Majuhul juga kan tapi intinya salah satu motif seperti itu motif yang kedua bisa juga sama seperti tadi karena gurunya lebih mudah gengsi meriwetkan dari teman belajar atau kepada orang yang usianya lebih mudah gengsi maka apa dikaburkan namanya supaya tidak ketahuan motif yang ketiga tadilis ataswia apa masalah untuk iham kasratisyuh dia mengesankan bahwa dia punya banyak guru di kalangan ulama muhaddisin baik mutakadimin maupun mutakhirin di zaman sekarang orang punya guru sedikit itu apa namanya aib bagi penentut ilmu kalau gurunya sedikit berapa gurumu cuma satu dua dia tidak apa namanya kan sifat talibul ilm dari zaman dulu adalah rihla rihla kan begitu jadi kalau dia cuma punya satu dua guru riwayatnya nanti terhitung gurib masalahan atau yang semacalnya makanya kan di zaman dulu dikatakan nanti dikatakan ilmu itu kalau datang dari sini dari sini dia punya banyak guru masyur itu ilmu tapi kalau dia punya guru cuma satu dua orang miskin terasa sampai sini miskin dia tidak terkenal menuntut ilmu kenapa gurunya cuma ini walaupun pada dasarnya itu bukan aib secara mutlak cuman itu di zaman mutakadimin jadi telak ukur dia kalau dia tidak melakukan rihla tidak banyak gurunya itu dipermasalahkan hadisnya para ulama tidak suka hadis-hadis gurib kenapa? karena sudah kita sebutkan kemarin cara ulama menilai seorang rawi adalah apa? menghafal semua riwayat-riwayatnya kemudian dibandingkan dengan riwayat sikoh dilihat persentasi benar salahnya berapa persen kan begitu ya? nah kalau dia cuma punya 10 hadis apanya yang mau ditimbang? ditimbang sama siapa? pakai apa? karena itu mereka tidak suka dengan rawi-rawi yang sedikit apa namanya riwayatnya jelasan bahasini? nah kadang seorang karena cuma punya 2-3 guru 4 guru 5 guru sedikit dia pun melakukan tasruf pada nama gurunya jadi ini satu orang itu bisa jadi ya kadang Abu Zaid Muhammad bin Hasan atau kadang dia pakai Abu Ali Muhammad bin Usman atau dia tidak pakai kunnya langsung Muhammad bin Usman Al-Basri atau Muhammad bin Usman Al-Yamani dan semacamnya bisa jadi 5 orang jadi kalau dia punya 5 guru seperti ini dia dia perbanyak bisa jadi 25 gurunya satu orang dijadikan 5 nama ini tadlis dan tentunya hal-hal yang seperti ini kata beliau rahimahullah apa hukumnya tadlis syuyuh kata beliau hukumnya tergantung apa niat dia kalau niatnya apa namanya kayak tadi misalnya mengaburkan gurunya yang do'if tidak diragukan itu makruh hal yang dibunci tentunya gurunya do'if jelas-jelas apa yang disembunyikan kalau yang lain kayak sungkan merewetkan dari agak-agak malu kalau merewetkan dari guru yang lebih muda ya ini mungkin tidak masuk dalam kategori tahrim dan semacamnya tapi tidak layak bagi seorang penutup ilmu tapi kalau demikian pula iham mengesankan dia punya banyak guru ini juga kalaupun makruh tidak seperti makruhnya yang pertama tadi jadi hukumnya tergantung namun intinya tidak ada sanat yang hilang tidak ada sanat yang yang hilang jelas sampai sini ya Allahu ta'ala alam bisawab ini tadlis asyuyuh dan jadi hukum tadlis syuyuh apa hukumnya apa hukum tadlis syuyuh tadlis syuyuh hukumnya karena tidak ada rawi yang hilang tugas kita cuma mencari tahu siapa ini gurunya karena itulah untuk rawi-rawi yang melakukan tadlis syuyuh ya kita harus tahu nama lengkap gurunya setiap gurunya kita harus tahu nama lengkapnya jangan sampai dia melakukan tadlis di sini jelas tapi sekali lagi kita ingatkan tidak semua muda lelis itu melakukan tadlis pada semua riwayatnya tidak cuman hukum asalnya kita berhati-hati sampai jelas hukumnya taib allahu ta'ala alam bisawab 6 jadi untuk tadlis tadlis ul isnad dengan tadlis syuyuh hukum asalnya dianggap mungkoti hukum asal bukan hukum asalnya diterima hukum asalnya mungkoti sampai jelas ada sigo tahdis sorry bis sama tahdis bis sama apa sigo tasrih bis sama di jalan-jalan lain hari tersebut itu hukum asal jelas sampai sini ada pun tadlis syuyuh apa hukumnya ketika kita mendapat tadlis syuyuh ya tentunya untuk mengetahui dia melakukan tadlis syuyuh ya kita harus cek dulu betul gak dia melakukan tadlis syuyuh kalau dia melakukan tadlis syuyuh apa yang kita lakukan ya bukan langsung tidak diterima kita harus cari tahu dulu gurunya siapa karena kan bisa jadi gurunya sikoh cuman dia mau mengesankan banyak guru tapi gurunya sikoh jadi akhirnya tidak ditolak jelas Wallahu ta'ala alam bis sawab baik saya kira cukup sampai sini ini tadlis termasuk pembahasan yang paling panjang memang atau termasuk bab yang panjang dalam mustalahul hadith 6 Wallahu ta'ala alam bis sawab ada soal sampai sini masih punya waktu buat dulu iya iya benar jadi kan untuk tadlis kita hanya berbicara masalah apakah senat nyamut tasil atau tidak kita tidak berbicara apakah ada roi doif di dalamnya atau tidak kan begitu jadi untuk tadlis tasuya kapan ditemukan di jalan lain dia mentasrih bis sama yakni disebutkan siapa perantaranya yang doif ini ya tetap hadithnya doif apa sanatnya doif ya kan tetap sanatnya doif kenapa? karena ada roi yang doif itu yang dihilangkan tadi ketika dimunculkan di riwayat yang lain ya sudah berarti tadlisnya aman cuman masih menyisakan roi doif masih menyisakan roi yang doif kan sama juga tadlis isnat tadlis isnat kan asalnya gak ditahu dia melakukan tadlis jelas sampai sini kalau ketahuan siapa diantaranya dan dia doif ya doif juga misalnya ya kan cuman sebab doifnya kan sudah berbeda cara penanganannya sudah berbeda kalau sebab doifnya berbeda ya penanganannya juga berbeda 6 jelas ya ada yang lain? tadlis isnat itu doif dari sisi sanat kalau matanya bisa jadi sohih iya bisa jadi sohih artinya begini kalau dalam suatu sanat hadis yang mudah kita sudah kumpulkan semua jalan-jalannya ya kita semua kumpulkan jalan-jalannya dan ternyata tidak ada dari jalan-jalan ini dia mentasrih bisama berarti apa? hadis ini mudallas untuk hadis ini mudallas dan mudallas hukumnya doif doif dalam artian umum ya doif tapi kalau matanya ada syahid dari hadis yang lain ada syahid dari hadis yang lain ya maka ini kan bisa naik ke derajat Hasan Liguiri ya sebagaimana sudah berlalu kan jadi kan doif tapi kalau datang pendukung dari hadis yang lain walaupun doif juga ya sudah naik ke derajat Hasan Liguiri jadi kita disini berbicara mengenai satu hadis ini kita tidak berbicara mengenai matan karena matan ya tadi sanatnya doif tapi matannya sohih gara-gara ada pendukung dari jalan yang lain ya sama seperti ini menggunakan hadis mudallas sama jadi menggunakan maksudnya mengamalkan ya sama seperti ini masalahnya seperti kita katakan bahwa mudallas itu berbicara tentang hadis tentang sanat ada pun matannya bisa jadi sohih bisa jadi apa sohih baik ada pun tentang beramal dengan hadis daif secara umum itu pembahasannya sudah kita pernah singgung ya dan pembahasan detailnya di usul fiqh pembahasan syad wal mungkar nah ini setidaknya sampai pembahasan almut tarif ini butuh penjelasan lumayan kemudian belakangnya setelah itu mungkin tinggal dibaca-baca saja kasih taklik sedikit karena ini sudah kebanyakannya sudah berbicara mengenai adab adab walaupun adab ini penting tentunya bagaimana sifatur apa namanya al-rawi wal-merwi ada pembahasan tentang jirwa ta'adil juga cuman ini buku bukan tempatnya kita bahas sebenarnya lebar ya tentang apa namanya al-jirwa ta'adil kita mungkin hanya menyinggung sekilas saja yang dibutuhkan nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati